oke ya selamat datang ya bosku bosku di video kali ini kita mau bahas yaitu membuat form login dengan PHP ya oke karena ada yang request ya maka saya buatkan ini terus saya buatin juga postingan di blognya supaya bisa lebih jelas ya kalau audio di video ini nggak jelas karena ini speaker saya agak bermasalah bisa lihat di blog saya on spt.blogspot.co.id ya oke jadi saya menekankan di sini bukan pada databasenya bukan pada querynya juga bukan pada desain.css ya atau HTML gitu cuma itu sekilas aja saya lebih menjelaskan nanti ke sini nah ke PHP nya logik dari loginnya itu sendiri nih login.php ya oke oke langsung aja kita ikutin ada di atas ya ini cepet banget kok kalau udah bisa 10 menit 5 menit beres ya pertama buat dulu database di MySQL karena kita mau bikin form login ya kita harus ada tablenya dulu dong sama databasenya saya buat namanya belajar template nih querynya ya kalau kita mau jalanin kayak gini bisa pakai Heidi SQL bisa juga pakai phpMyAdmin biasa ya di sini nah sama aja ya kalau saya lebih memudahkan pakai ini sih biasanya ya phpMyAdmin saya nggak nyala mungkin yaudah ya selanjutnya kita bisa jalanin di query sini yang tadi kalau nah karena saya udah ada maka database eksis ya sama table juga nih kita bisa copy aja ya sehingga tablenya kalau di jalanin query ini menjadi seperti ini nah ada ID ada email atau password kemudian langkah selanjutnya adalah membuat login.html file isinya seperti ini ya Nah kita buat di folder kodingan kita kalau saya pakai belajar.template ya saya bikin login.html isinya seperti ini ya kita login coy nah coba kita coba akses ya belajar.template slash login.php nah seperti ini tampilannya ini saya ngambil dari tutorial blog orang ya udah jadi begini ya boleh nah ini login coy ini nih titelnya ini formnya biasa email ini passwordnya ini button submit nih input tipe submit kemudian untuk mempercantikan itu kalau kita buat HTML doang takut tuh nah inilah CSSnya kita bisa bikin dia font family nya kawannya jadi open sensor serif backgroundnya 456 nih ini bisa dipelajari lebih lanjut ya CSS nya ya karena fokus video ini bukan pada CSS dan desain tapi lebih ke fungsi logik yaitu login.htp maka saya sekarang setelah udah membuat dua file ini login.html dan login.css yang mana login juga di-load disini ya sekarang saya mau ngebahas login.php nih ya kita buka lagi bloknya setelah dua file itu kita udah buat login.html bisa diklik juga ya untuk dilihat kodingannya oke nah ini dia kodingan.html bisa diambil ya copy aja nah kemudian kita ngomongin fungsi logik HPnya nah disini ya login.php yaitu yang ini kita define dulu nama ininya dbhost nama constantnya ya nah hostnya ini localhost ya nih localhost nah selanjutnya usernya root nah ini sesuai dengan database masing-masing localhostnya root passwordnya kosong kalau kosong kayak gini nah nama databasenya adalah yang ini nih tuh nama databasenya kemudian kita membuat sebuah variable connect untuk mengecek apakah connect dengan host ini user ini password ini dan db ini kalau dia nggak connect kita tampilin error tapi kalau connect ya udah kita lanjut oke sekarang kita perhatikan dua variable ini. variable ini adalah untuk mengambil nilai dari form dari yang di input yang di input di form ya form login nah kita bisa lihat dari sini inputan ini dia ngambil berdasarkan namenya kalau namenya email maka disini tangkap sebagai dollar post email kenapa dollar post ini karena disini kita mendeklarasikan metode nya sebagai post kalau disini get gitu ya disini juga get jadi ada dua metode post sama get ya perbedaannya adalah metode get itu ntar munculnya di url pernah ngeliat nggak kayak gini misalkan ada begininya src sama dengan tes gitu nah itu namanya metode get nah tapi kalau hal-hal yang berbawa-bawa password kenapa kita pakai metode post karena dia ada password nggak mungkin password ditaruh di url gitu kan nggak aneh aja gitu kan selanjutnya sama password juga name-nya apa oh name-nya password maka disini juga tangkap sebagai dollar post password oke nah selanjutnya setelah kita udah dapet email kita cek dulu nih dari emailnya pada beli mal tadi nih ini apakah email yang tadi dimasukkan ada di database nah ini perintah querynya gini nih select all bintang ini hati ya all ya from users web email semangat email yang di input nah gini kurang lebih kita cek nih di table di data ada nggak sih data yang email yang tadi kita input nah querynya gini nih kalau lebih select all from users kan ini mengambil semua data dari shot tuh kalau yang tadi kita tambahkan kondisi when emailnya sama dengan yang di input contoh yang kita input siapa Joko at gmail.com maka dia cuma nampil satu nah sedangkan kalau misalnya nggak ada misalkannya aja masukin email nggak ada gitu di database maka dia kosong nampil lah nah habis itu setelah kita cek ada ngasih user yang di input email ini kalau ada kita ambil datanya nih carang ekseksi begini ya query habis itu hasilnya objek yang di kita dapet kita jadikan array kita taruh sebagai variable data maksudnya nanti kita bisa akses gitu loh datanya nah kalau misalnya datanya ada selanjutnya kita lakuin cek tahap dua passwordnya nih password ini yang di input nih ya sama nggak sama kayak password yang kita dapet dari database data ini kan ini kita ambil dari database nih tuh ada sama nggak kayak password ini nih tuh sama kayak password ini kalau nggak sama ya kita lempar lagi ke form login nih kalau nggak sama tapi kalau sama ya kita lempar ke indeks artinya dia berhasil login ya nah else ini adalah jika dia nggak ada email yang dimasukkan salah tadi tuh artinya kan datanya kosong maka kita dilarik ke else kita lempar ke login dan pertama lagi oke sekarang mari kita coba sekarang kita coba kode kita tadi ya kode kita email.com ada kan tapi passwordnya apa A kita masukin A submit nah maka dia lari ke indeks artinya email oke kita back lagi bisa kita pokok saling passwordnya bukan A nah maka dia lari ke form login lagi oke saat ini memang belum ada noticenya gitu notificationnya nanti Anda bisa kembangkan username belum terdaftar atau email belum ada gitu tolong register dulu ya itu PRL lah nah ketika kita masukkan joko.gmail.com passwordnya B sama bisa juga tuh tapi kalau kita tipe name ya passwordnya benar sama aja nggak bisa tuh ya jadi begitu nih bosku bikin form login gampang gampang banget ya nggak nyampe 50 lain itu gampang banget ya kalau ada pertanyaan bisa ditanya saya bakalan menjawab kalau misalnya saya bisa jawab kalau enggak ya ya saya nanya orang lagi bisa dibaca juga ya supaya lebih jelas disini artikel saya udah buat supaya lebih mudah dipahami dan diikuti ya saya juga udah selesai filenya supaya bisa dicontoh langsung oke terima kasih ya bosku ya yang udah request saya seneng juga untuk kalau ada yang ini minta tolong buatin video login dong saya bakal semangat buat buatinnya gitu artinya kayak ada yang kayak ada yang nonton videonya gitu ada yang respon ya Oke thanks bye